Dapur Yulia membuat donat bomboloni Langsung aja ya teman-teman simak videonya sampai selesai untuk melihat gimana cara membuat donat bomboloni ala Dapur Yulia sebelum menonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia tekan tombol loncengnya juga ya siapkan wadah masukkan 360 gram tepung terigu untuk terigunya saya pakai pro tinggi merek Chakra 50 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan saya pakai merek chef instan boleh diganti dengan yang lain lalu ini diaduk supaya tercampur merata setelah tercampur merata lalu masukkan 1 butir kuning telur 180 ml air es karena ini saya mau dimixer jadi saya pakai air es mixer adonan sampai tercampur merata dan setengah kalis selamat menikmati kalau adonannya sudah tercampur merata dan setengah kalis ini boleh dimatikan dulu mixernya lalu masukkan 1,4 sendok teh garam 45 gram margarin lalu ini dimixer kembali sampai margarinnya tercampur merata dan adonannya ini sampai kalis ini kurang lebih saya mixernya selama 10 sampai 15 menit menggunakan kecepatan tinggi atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya kalau teman-teman tidak ada mixer boleh juga menguleninya menggunakan tangan setelah kurang lebih hampir 15 menit dimixer ini margarinnya sudah tercampur merata dan adonannya sudah kalis untuk melihat adonan yang kalis ambil sedikit adonan lalu ini ditarik-tarik nah seperti ini adonannya kelihatan sudah transparan dan gak mudah sobek ini artinya adonannya sudah kalis ya letakkan adonan ke atas silicon matte lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata ini saya bagi menjadi 12 bagian jadi per satunya ini saya timbang 50 gram ambil satu adonan lalu ini dibulat-bulatkan ini dironding supaya hasilnya lebih mulus kalau teman-teman adonannya ini mau lebih besar atau lebih kecil juga boleh sesuai selera nah ini adonannya sudah mulus lalu letakkan ke atas kertas ini saya pakai kertas bungkus nasi yang saya taburin dengan tepung terigu tipis-tipis supaya nanti adonannya gak lengket lakukan hal yang sama sampai keseluruh adonannya selesai dibentuk setelah selesai semua adonannya dibentuk lalu tutup lalu tutup adonan menggunakan kain bersih selama 30-40 menit setelah 35 menit didiamkan buka tutupnya nah ini kelihatan adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan siap untuk digoreng untuk menggorengnya goreng dari yang pertama kali dibulatkan sesuai dengan urutannya ya teman-teman panaskan minyak diatas teflon lalu goreng secukupnya bomboloni menggunakan api sedang cenderung kecil dalam menggoreng donat ini sebaiknya menggunakan api kecil saja ya teman-teman supaya gak mudah gosong dan batangnya merata inti bagian bawahnya kalau kelihatan sudah mulai kuning kecongkatan ini dibalik supaya matangnya merata dalam menggoreng donat ini sebaiknya jangan dibolak-balik ya cukup sekali balik aja supaya gak terlalu banyak menyerap minyak kalau dilihat bagian bawahnya juga sudah kuning kecoklatan ini udah matang dan siap untuk diangkat dan sebaiknya setelah donatnya ini diangkat dan ditiriskan jangan ditumpuk ya supaya gak penyok nah ini dia bomboloni-nya setelah selesai semua digoreng ambil satu bomboloni lalu ini diberi lubang untuk melubanginya ini saya menggunakan sumpit nah seperti ini guling-gulingkan ke atas gula halus lalu semprotkan coklat ini coklatnya saya menggunakan coklat batang yang dilelehkan untuk isiannya ini boleh disesuaikan ya dengan selera masing-masing boleh menggunakan flat pandan slice strawberry atau yang lainnya juga boleh sesuai dengan selera ini saya pakai coklat batang aja karena anak-anak saya itu lebih suka pakai coklat lakukan hal yang sama sampai ke seluruh adonannya selesai dibalurin dengan gula halus dan disemprot menggunakan coklat ini dia donat bomboloni setelah selesai semua diberi isian saya cobain dulu ambil satu kelihatan ini ya montok banget dari sobekannya kelihatan berasa lembut coklatnya lumer saya cobain dulu ya rasanya bismillah rasanya ini enak banget super lembut banget tempuh coklatnya juga lumer banget berasa enak banget ini ya mantep recommended buat cengilan di rumah buat ide usaha juga cocok banget selamat mencoba dari resep yang terima kasih semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di like komen dan subscribe channel youtube dapur yulia tekan tombol loncengnya juga ya bye bye